Ya saya kan nanya, kan ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya, sambil saya peluh. Kapan itu? Tadi waktu saya di Polda, saya mau pulang juga sayang gitu. Ya saya mau pulang juga. Nang sabar, ini ujian kamu, kamu ya melakukan enggak. Enggak ma, demi Allah, demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah ma, ini sih Peggy lagi dikasus yang begini. Ini tuh setelah mama pulang, barangkali Peggy enggak ada umur. Ya udah Peggy minta maaf sama mama, sama bapak. Barangkali Peggy enggak ada umur, enggak ketemu lagi sama mama. Udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lama, jadi tumbal orang tim, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati, juga Peggy mati sakit. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya. Jangan gitu nang. Insya Allah, Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas. Entah kapan, entah kapan. Yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu. Biar kamu dicecir, suruh ngaku. Otomatis omongan kamu tetap tidak. Walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah mama pulang dulu. Mama enggak bisa mendamping setiap saat. Soalnya jauh. Jakarta, eh Jakarta. Di Bandung sama Cerbon jauh. Jadi mama enggak bisa mulai-mulai. Ya udah sabar. Jadi saya lah pulang mas, sudar. Bu, kalau tadi Peggy jadi tulang punggung. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.